Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat tani sekalian dimanapun berada Salam tani, bersama saya kembali muli ato di channel Petani Petanya Mas Budi Menjawab Jangan lupa buah untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe Kemudian like serta tanda lonceng Agar nanti sahabat-sahabat tani sekalian bisa mendapatkan pemberitahuan Update bertahun di bermanfaat khususnya mengenai teknis budaya tanaman Selamat sore Pak Budi, monggo diberiksa tanaman timun saya Oh iya ini tanaman susulan Pak Ini tanaman yang tanam pertama Sesuai saran dari Pak Budi ini sudah saya pangkas Tiga daun dari bawah Ini sudah muncul bakal buah yang hampir mekar Pujuknya Ada kekurangan mohon dikasih saran ya Pak ya Oh iya ini timun tipe lalap Disini pasaran permintaan pasar itu Satu kilogramnya itu Sepuluh Sepuluh buah Jadi dibungkus per setengah kilogram itu Rata-rata isi lima Oh iya Aplikasi salmannya saya sudah tiga kali Yang pertama umur lima hari setelah peletakan biji Terus yang kedua umur sepuluh dan sebelas hari Dan yang ketiga itu kemarin umur 21 setelah tanam Kalau pupuk itu selera Selera kantong masing-masing Lebih bagus yang pupuk yang non subsidi Lalu saya sudah pakai pupuk subsidi Tapi alhamdulillah Tanaman Sangat-sangat sehat Ini jumlah tanaman Sepisar 1.600 batang Ya sepuluh persen kemarin ada yang mati Karena uret Jadi wabah uret Memakan waktu tumbuh Terus saya Tanam susul lagi Ini yang tanam susul Yang kecil-kecil ini tanaman susulan Di sekitar Terisi Satu minggu Ini salah satu minggu Ini kalau yang tidak besar lumayan Alhamdulillah Tanda-tanda Jamur belum begitu nyata terlihat Jadi Aplikasi fungisida Belum pernah sama sekali Hanya pakai Kesti bahwa Insek disidia Bahan aktif Bidak logi Dan Aplamectin Bidak logi Masih terlihat sehat Ini yang kemarin Saya pangkas Daunnya Belum saya buang Terima kasih telah menonton Oke terima kasih Saran dan Masukannya Saya tunggu Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton